Kalau ada non-muslim meninggal Apa kita perlu mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Bolehkah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Ketika ada non-muslim yang meninggal Dan apanya musibah itu ada dua Ada musibah dunia Ada musibah akhirat Terkait meninggalnya non-muslim Orang ini mati dalam keadaan Tidak membawa ajaran Tauhid Tidak membawa Islam Dan sebagai konsekuensinya Dia akan mendapatkan hukuman Kekal di neraka Dan itu musibah Saya belum berhasil Mendakwahkan Islam kepadanya Sehingga orang ini Tidak mendapatkan dakwah Islam Sampai dia mati dalam Dalam kondisi non-muslim Musibah bagi kita sebagai muslim Karena ada salah satu diantara keluarga kita Yang mati dalam kondisi non-muslim Misalnya Dalam pengertian ini Berarti itu musibah bagi kita Sehingga kita mendapatkan musibah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Boleh kok mati dalam keadaan non-muslim Kasian ya Dan kita belum berhasil mendakwahkan Islam kepadanya Sehingga musibah bagi kita Meskipun dari sisi keberadaan dia ketika di dunia Barangkali bukan musibah bagi kita Baik dia keluarga maupun tidak Karena itulah dari bagian ini Kita boleh untuk Mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Dan sedih ketika Wafatnya non-muslim Tidak dilarang Nabi sallallahu alaihi wa sallam Pada waktu Abu Talib meninggal dunia Beliau sedih Sampai ketika itu disebut sebagai Amul huzni Tahun kesedihan Sebab Nabi sallallahu alaihi wa sallam Kehilangan Abu Talib Lalu berselang sekian hari Kehilangan Khadijah Radiyallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Dan Abu Talib Sebagai pembela Nabi sallallahu alaihi wa sallam Di kalangan keluarga beliau Paman beliau Yang meskipun Mati dalam posisi non-muslim Tapi Nabi sallallahu alaihi wa sallam sedih Sebab beliau tidak bisa Menyampaikan dakwah Kepada Abu Talib Yang membuat Abu Talib Mau masuk Islam Sehingga sedih Karena wafatnya Non-muslim Tidak Dilarang Wallahu ta'ala alam Demikian yang bisa Kita sampaikan